Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Zefanya 3 ayat yang ke 9 sampai 20 Zefanya 3 ayat 9 sampai 20 Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa Yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan Beribadah kepadanya dengan bahu-membahu Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia orang-orang yang menguja aku Yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu Karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan Yakni sisa Israel itu Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu Ya mereka akan seperti domba yang makan rumput Dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya Bersorak-sorailah Hai Puteri Sion Bertempik soraklah Hai Israel Bersuka citalah dan beria-rialah dengan segenap hati Hai Puteri Yerusalem Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu Telah menebas binasa musuhmu Raja Israel Yakni Tuhan Ada di antaramu Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem Janganlah takut Hai Sion Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Ia bergirang karena engkau dengan suka cita Ia membaharui engkau dalam kasihnya Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai Seperti pada hari pertemuan raya Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah Sesungguhnya pada waktu itu Aku akan bertindak terhadap segala penindasmu Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang Mengumpulkan yang terpencar Dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian Dan kenamaan di seluruh bumi Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan Dan kepujian di antara segala bangsa di bumi Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka Firman Tuhan Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Zephania 3 ayat 17 Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Ia bergirang karena engkau dengan sukacita Ia membaharui engkau dalam kasihnya Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai Judul renungan kita hari ini adalah Merasakan sukacita Tuhan Ditulis oleh Kenneth Patterson Sahabat suara kasih Para peneliti di Emory University Menggunakan pemindai MRI Atau pencitraan resonansi magnetik Untuk mempelajari kinerja otak para nenek Mereka mengukur reaksi empati mereka Terhadap potret-potret yang menampilkan cucu mereka sendiri Anak mereka yang telah dewasa Dan seorang anak yang tidak dikenal Hasilnya menunjukkan bahwa para nenek lebih berempati terhadap cucu mereka Ketimbang anak mereka sendiri yang telah dewasa Hasil itu dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai faktor imut Yaitu para cucu lebih imut dan mengemaskan daripada anak-anak yang sudah dewasa Sebelum kita merespons Mari perhatikan ucapan James Rilling Ketua penelitian tersebut Jika sang cucu tersenyum Neneknya ikut merasakan kegembiraan si anak Dan jika sang cucu menangis Nenek pun ikut merasa sakit dan pedih Seorang nabi melukiskan gambar MRI Dari perasaan Allah saat dia memandang umatnya Ia bergirang karena engkau dengan sukacita Ia membaharui engkau dalam kasihnya Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai Terjemahan lain menyatakan begini Kamu menyukakan hatinya Maka dia akan menyanyi dengan gembira Seperti seorang nenek yang berempati Allah merasakan kepedihan kita Dalam semua penderitaan mereka Dia juga menderita Dan dia juga merasakan sukacita kita Tuhan berkenan kepada umatnya Sahabat suara kasih Pernahkah Anda merasakan sukacita Allah? Bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Marilah kita renungkan Saat kita putus asa Ingatlah bahwa Allah sungguh-sungguh merasakan Apa yang kita rasakan Dia bukanlah Allah yang dingin dan jauh Melainkan pribadi yang mengasihi dan berkenan kepada kita Mari mendekat kepadanya Merasakan senyumnya Dan mendengarkan nyanyiannya Bapak, izinkanlah kami merasakan Engkau tersenyum kepada kami Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Tuhan Yesus Kristus